Sengoku adalah mantan flat admiral angkatan laut Tentunya sebagai seorang yang pernah menduduki kekuasaan tertinggi di organisasi angkatan laut Sengoku memiliki kekuatan yang sangat hebat Ya, Sengoku merupakan pemakan buah iblis mythical zoon, model Daibutsu Buddha Nah, dengan kekuatannya ini Sengoku mampu mengalahkan bajak laut terkenal di eranya bersama Grab Namun setelah berakhirnya perang Marineford Sengoku memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan jabatan flat admiralnya kepada Akainu Ya, Sengoku mengundurkan diri dari posisinya sebagai laksamana armada atau flat admiral Dan sempat berdiskusi dengan mantan pemimpin tertingginya yaitu Kong Nah, usai mengundurkan diri Sengoku tetap masih aktif di angkatan laut Meskipun tak seperti dulu ketika ia menjadi flat admiral Di organisasi angkatan laut, kini Sengoku menjadi seorang inspektur jenderal Yang bertugas untuk mengawasi kasus non-administratif Seperti kasus korupsi atau pengkhianatan di angkatan laut Sengoku juga menjadi satu-satunya orang yang menduduki jabatan ini Nah, selain itu ternyata masih ada fakta-fakta menarik Tentang mantan flat admiral Sengoku ini Dan tanpa bahasa basi, mari kita simak pembahasannya Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya Jangan lupa subscribe dulu dong Agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece Fakta menarik yang pertama Sengoku tidak suka pada Gorosai Sengoku yang bisa dibilang sebagai sesepuhnya angkatan laut atau marin Ya, bagaimana tidak untuk urusan kesetiaan Sengoku jelas tidak bisa diragukan lagi Dia menjadi sosok yang sangat berjasa bagi organisasi angkatan laut dan pemerintahan dunia Namun di sisi lain, rasa kesetiaannya ini kemudian harus dibayar dengan harga Yang menurut Mimin sangat tidak pantas bagi seorang flat admiral Ya, Sengoku menunjukkan rasa ketidaksukaannya pada Gorosai Sengoku awalnya meminta pembobolan penjara Impeldon level 6 menjadi sebuah berita heboh Dan memberikan bonti pada tahanan yang kabur Tetapi Gorosai justru ingin berita tersebut ditutupi dan tetap membiarkan para tahanan tersebut kabur Nah, Sengoku marah dan kemudian banyak yang menganggap alasan ini yang membuat Sengoku mengundurkan diri dari flat admiral Fakta menarik yang kedua adalah Sengoku merupakan ayah angkat Korazon Nah, setelah kematian Don Gyute Homing yang merupakan ayah dari Korazon dan Doflamingo Korazon ditemukan dan diasuh oleh Sengoku Korazon kemudian tumbuh menjadi seorang angkatan laut yang ideal Dan bahkan bersedia memata-matai saudaranya sendiri sebagai seorang bajak laut Sengoku pun berharap Korazon nantinya bisa menjadi seorang petinggi di organisasi angkatan laut Namun hal itu berbanding terbalik Setelah Sengoku mengetahui kabar tentang kematian Korazon Sengoku sangat terpukul dan sedih Fakta menarik yang ketiga adalah Merekomendasikan Kuzan menjadi seorang flat admiral Meskipun sebagai seorang sesepuh di organisasi angkatan laut Sengoku tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada junior-juniornya Nah, saat Sengoku memutuskan untuk pensiun Sengoku sudah menyiapkan satu nama untuk menggantikannya Ketika berbicara dengan Kong Sengoku merekomendasikan Kuzan untuk menjadi seorang flat admiral selanjutnya Karena menurut Sengoku Kuzan memiliki pandangan yang sama soal keadilan Tetapi kemudian keinginannya gagal Karena Gorose lebih memilih Akainu sebagai seorang flat admiral Kuzan dan Akainu pun memutuskan untuk bertarung Untuk menentukan siapa yang layak menjadi seorang flat admiral Dan seperti yang kita tahu Bahwa Akainu lah yang menjadi seorang flat admiral saat ini Fakta menarik Sengoku yang terakhir adalah Memiliki haki raja Nah, dalam 5K Data Book Vol. 7 yang terbit pada tanggal 9 Maret kemarin Ada satu hal fakta menarik Bahwa Sengoku satu-satunya yang telah dikonfirmasi dalam 5K Data Book Yang memiliki kekuatan ketiga jenis haki Yaitu Busosoku, Kenbunsoku, dan Hausoku haki Atau haki raja Nah, jika kita melihat histori karir dari seorang Sengoku Memang rasanya Sengoku patut memiliki jenis haki ini Mengingat Sengoku adalah seorang mantan flat admiral Di organisasi angkatan laut Karena orang-orang yang mempunyai jenis haki raja ini Biasanya mempunyai jiwa pemimpin yang besar Hal ini pun sama seperti halnya yang dijelaskan oleh Silver Relay kepada Luffy Bahwa jenis haki Housoku haki tidak pernah bisa dipelajari Hanya keturunan raja bangsawan dan seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang besar Yang kemungkinan akan memiliki jenis haki langka ini Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi fakta menarik tentang Sengoku ini? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih Terima kasih